miskinkan dan hukuman mati ini yang cocok untuk semua para koruptor dan semuanya para orang-orang yang udah mehabiskan aset negara di Indonesia ini iya kan weh? bertahun-tahun itu semuanya orang-orang bangke belitung sudah menjadi miskin akibat semua para koruptor dan pengambil semuanya tambang-tambang liar yang ada di bangka belitung khususnya tambang tima ini suami Sandra Dewi Harvest ini yang sudah mengempulkan bertriliun-triliun uang dari hasil tambang tima yang ada di bangka belitung jadi maksud aku yang mewakili semuanya masyarakat khususnya masyarakat belitung ini pantasnya bagi orang-orang yang koruptor ini semuanya masyarakat cocoknya meludahi muka mereka iya kan weh? ini mereka-mereka si mata sipit, si muka sipit ini ini yang sudah menimbun harta kekayaan mereka bertahun-tahun dari bangka belitung tima-tima yang mereka jual belikan mereka simpan untuk aset mereka sampai 7 keturunan bahkan sampai 100 juta keturunan sampai kiamat dunia ini gak habis uang mereka dan harta mereka jadi aku yang mewakili semua masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat belitung ini cocoknya dihukum mati, dimiskinkan atau semua masyarakat belitung itu yang kerjanya bertani, berkebun yang kerjanya menampi-nampi, menambang-nambang jadi buru-buru mereka yang seharusnya mereka kaya raya yang sekekaya rayanya itu dirampas oleh mereka-mereka si mata sipit ini cocoknya ini semuanya masyarakat belitung datang meludahi mereka dimiskinkan itu suami Sandra Dewi kelihatannya hedon artis terkenal kawin di Jepang dengan mewah-mewah rumah bertingkat 100 sampai ke langit itu semuanya Helena Lim semuanya lah dan para pejabat-pejabat tolong bongkar ya KPK tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan para pejabat dan oknum-oknum tertentu itu semuanya kepolisian juga ini terlibat ini gak mungkin bisa mereka bekerja untuk merampas semuanya aset negara aset-aset masyarakat tanpa ada seizin oknum-oknum tertentu aparat-aparat kepemerintahan itu maksud aku weh jadi pantasnya mereka ini diludahi pakai dahak kita yang warnanya ijo ya kan weh cocok kalian merasa gua masih geram ya ngebahas tentang korupsi yang mencapai 271 triliun ini karena kenapa ada beberapa netizen yang berkomentar kasihan ya istrinya dapat musibah besar kasihan ya anak-anaknya dapat musibah besar sebenarnya kasihan itu justru rakyat Indonesia ya bayangin kalau misalkan uang 271 triliun ini dipakai buat infrastruktur Indonesia ataupun dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu mungkin kalian tidak akan pernah lihat yang namanya pengemis di jalanan tidak akan pernah melihat yang namanya manusia silver tidak bisa melihat satu keluarga yang kelaparan tidak melihat yang rumahnya reot tidak melihat apa namanya yang ngambil apa namanya dus-dus dan bekas minuman plastik gak akan lihat kalau uang itu digunakan dengan baik makanya dari kasus ini menurut gue pemerintah itu harus cekatan ataupun harus tegas dalam menindaklanjuti kasus korupsi di Indonesia ini karena kenapa? Indonesia ini kan kaya banget ya bayangin aja 271 triliun itu bisa bikin ibu kota baru kalau dibikin ibu kota baru itu bisa jadi tuh atau orang-orang yang dikasih rumah satu-satu bisa tuh bisa banget malahan kebayangkan jadi kalau menurut gue ini sebagai warga Indonesia dan netizen Indonesia hukuman yang setimpal untuk para koruptor itu adalah pertama tergantung dari berapa nilai yang diambil dari negara atau korupsinya berapa gitu rampas atau miskinkan si koruptor tersebut dan yang paling utama adalah kalau menurut gue efek jerak untuk para koruptor itu adalah hukuman mati jadi ya udah jedera aja udah ketahuan korupsi terbukti otentik jedera udah hukum mati selesai udah gitu jadi pada kapok orang-orang yang koruptor itu ya kan karena gini di negeri Indonesia ini mungkin karena orang tuh kenapa tetap masih banyak banget yang korupsi sampai triliunan 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 ya karena itu gitu sekarang ini contohnya ya kasus sekarang diprediksi akan dipenjara 20 tahun dan didenda hanya cuma 1 miliar 1 miliar buat yang korupsi triliunan itu kayak uang 100 ribu gak ada artinya gak ada artinya ya jadi apa namanya terus dipenjara misalkan ini 20 tahun 20 tahun nanti belum banding jadi 5 tahun nanti setelah misalnya jadi 5 tahun 5 tahun aja kadang-kadang mereka gak dapetin fasilitas VIV karena mereka bisa bayar walaupun dimiskinkan nih asetnya gue yakin mereka udah nitip-nitipin ke orang-orang guys aset dia gak mungkin yang terlihat aja tuh yang segitu tuh yang jadi barang bukti yang udah dititipin ke orang udah berapa banyak jadi gak mungkin uang triliunan itu dideket sendiri pasti dia udah invest kemana-mana atas nama orang lain jadi kita lihat nih beritanya bakalan seperti apa tapi kalau misalkan nih sampai pemerintah atau negara Indonesia tercinta ini tiba-tiba ini kasusnya lenyap dan katanya tidak bersalah dan ternyata di penjaranya cuma 5 tahun dan ada 1M udah kita ngamuk aja semua warga negara Indonesia ya kapan negara ini maju karena ini negara negara Indonesia tuh negara kaya banget guys gitu ya jadi kalau misalkan negara ini tidak ada korupsi ini baru dari timah loh dari timah doang belum dari emas belum dari apa belum dari laut belum dari ini dari itu kalau misalkan negara Indonesia ini tidak ada korupsi minim lah korupsinya hidup kita itu bakalan kayak Brunei kayak Qatar yang kesejahteraan rakyat Indonesia nya itu bakalan sejahtera sesejahtera nya sesejahtera mungkin gitu ini boro-boro pajak makin naikin subsidi-subsi nah ini aneh ini mau dihapusin aduh ya Allah lagi bulan kuasa emosi kan pokoknya buat netizen Indonesia kita lihat beritanya kalau misalkan nih sampai hukumannya gak setimpal udah kalian pada ngamuk deh sekarang itu era digital media sosial dimana-mana kalian serbu tuh mampus-mampus tuh kan kok bisa ya korupsi dan baru ketahuan setelah 271 triliun gila banyak banget loh itu gua ngambil duit nyokap 50 ribu aja langsung ketahuan tuh makanya duit SPT gua beli sekolah aja bulan depannya langsung ketahuan gua ini kok bisa gak ketahuan dan baru ketahuan setelah 271 triliun gila gua beli gorengan limang aku tiga aja besok kan langsung di blacklist sama tukang gorengan gak boleh beli lagi gua ini gak mungkin sendiri sih kayaknya banyak kerjasamanya kita lihat siapa aja bakal keseret selain dia hai guys jadi gua pengen cerita tentang omega korupsinya mafia tambang dalam masing-masing orang yaitu karena ini yang katanya aku rasa penjelan itu kelas dendam kemilihan menurut gua ini sangat gak adil bukan bukan kemilihannya yang gua bahas adalah yang lama kemilihannya kemilihannya jelas gak ada sama itu kan cuma kemilihan kemilihan kebetulan orto gua adalah pengacara nih kalian kalau ada masalah hukum silahkan konsul ke kolokak gue nah kok gua bilang karena rasimulisnya bukan kejabat jadi dia ini kan bukan penerima suap dia itu kayak pelaku penyuapan kan gimana cara supaya tambang gitu keseret jalan nah itu maksimal hatinya cuma matahun dan ternyata ayahnya si Harvili juga dulu pernah kena kasih segini juga itu ujungnya cuma di penjara kayak satu tahun jadi intinya waktu itu masih terbilang apa ya kurang adil yang hukumannya harusnya tuh dirampas dong semua asetnya bukan cuma cashnya jangan kita gak tahu asetnya yang bisa masing-masing gimana dan harus sebenarnya dipurung karena banyak loh yang dibilangnya dipurung padahal sebenarnya itu udah bebas bersyarat alih tuanya yang keliling asalkan gak kuat